Selamat sore, Konco Web TV. Selamat sore, Persona Inspirer. Dan selamat sore, Sobat Muda, Wonosobo, maupun masyarakat di mana saja yang berada yang sore ini mendengarkan live streaming dari Web TV. Dari studio Web TV di Jalan Sabu Alu 2A, Wonosobo, saya, Pak Middaya, kedatangan empat orang istimewa. Saya ingin kenalkan satu demi satu dulu. Mungkin sambil di-shoot, yang pertama adalah Mas Dhani Munggoro. Coba, mis di-shoot dong. Nah, ini ada tulisan di-shoot yang dipakai. Apa, Mas? Agar demi Kali Kacar. Biar pemirsa nanti pada pertanyaan-tanya. Yang kedua, saya ingin kenalkan, salah satu anak muda dari Kali Kacar namanya Yulia. Dan ditemani Syakban. Ini dua orang yang hari ini barusan mengikuti acara Akademi Kali Kacar. Nah, yang paling ujung ya, yang sudah sangat populer, Bu Camat Kali Kacar, Bu Aldiana. Selamat sore semuanya, gimana sehat? Selamat sore, Pak Pahami. Selamat sore semua. Oke. Sehat dong? Ya. Baik. Ini agak lain ya. Jadi, podcast hari ini itu saking pentingnya itu dilakukan live langsung ketika empat orang aktor dari pelaksana Akademi Kali Kacar ini selesai melakukan sebuah proses akademi di Hotel Dapam hari ini. Mungkin nanti pemirsa bisa melihat dan mempelajari apa itu Akademi Kali Kacar dari yang sudah dilakukan. Cuma, hari ini kita ingin tahu apa sih Akademi Kali Kacar langsung dari aktor-akturnya. Saya ingin ke Mas Dhani dulu. Mas, cerita dong. Kalau di leaflet-nya itu kan ada ya Inspirit, inspirasi tanpa batas. Akademi Kali Kacar. Kerjasama antara Inspirit dengan pemuda, pemudi, remaja Kali Kacar. Cerita dong Inspirit itu apa? Ya Inspirit sebenarnya itu sebuah lembaga pelatihan ya untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, kami sebenarnya punya sebuah produk yang namanya Vibrant Facilitation. Vibrant Facilitation. Nah, tapi sejarahnya sebetulnya 20 tahun yang lalu kita punya yang disebut dengan The Art of Facilitation atau Seni Fasilitasi. Basisnya sebenarnya untuk membantu pertemuan multi pihak lebih efektif. Nah, kemudian di tahapan kedua kita mengadopsi yang namanya Dynamic Facilitation. itu intinya adalah bagaimana kita berpikir otak kiri, otak kanan. Nah, kemudian Vibrant sebenarnya adalah diramu lagi dengan apa yang disebut dengan asset-based thinking. Jadi, di Vibrant kita belajar dengan The Art of Facilitation, kemudian Dynamic Facilitation, dan strength-based thinking. Strength-based thinking. Nah, itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu tentu berkembang ya, Mas. Jadi, alumni-nya sebenarnya sekarang hampir sudah 35 angkatan yang resmi, tapi banyak kelas-kelas in-house, jadi hampir 15 ribu lah. 15 ribu alumni total setelah 22 tahun. Oke, saya baca, Mas, ke channel-channelnya ya ini ya, In Spirit. Menarik nih, channel Youtubenya namanya In Spirit Club. CLUP itu Collective Learning Hub. Apa sih Collective Learning Hub? Iya, dulu kita awalnya sebenarnya dari In Spirit Innovation Circle. Jadi, lingkas, lingkar inovasi tanpa batas gitu. Jadi, In Spirit itu kalau diterjemahkan sebenarnya singkatan dari Inspirasi Tanpa Batas. Inspirasi Tanpa Batas, In Spirit. Iya, In Spirit. Cuma jangan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia karena artinya kesurupan, Mas. Oke, baik. Mas Dhani, bisa nggak cerita kenapa memilih Kali Kacar? Kenapa akademinya Kali Kacar? Bukan akademi Jakarta, akademi Bali. Kenapa Kali Kacar? Ya, sebenarnya tadi ada perkembangan dari seni, seni fasilitasi, kemudian ada fasilitasi dinamis, kemudian ada vibrant facilitation. Nah, kebetulan saya baru menerbitkan buku yang judulnya fasilitasi adaptif. Fasilitasi adaptif. Jadi, fasilitasi adaptif itu butuh tempat lahana gitu. Nah, kebetulan bulan lalu itu mampir ke Wonosobo dan ngobrol dengan kawan-kawan di Bowongso. Itu ada satu sebuah cerita yang luar biasa saat itu yang menginspirasi kami. Esensinya cocok dengan fasilitasi yang adaptif. Esensinya sebenarnya adalah bahwa solusi itu ternyata ada di masyarakat. Kalau kita bergerak di anak muda, ya solusinya di anak muda. Kalau bergerak di remaja perempuan, ya solusinya di remaja perempuan. Jadi, Akademi Kali Kacar itu inspirasi dari Bowongso. Nah, yang kemudian ketika kita cari nama, sebenarnya dulu awalnya Akademi Masa Depan. Tapi ketika kita belajar lagi dari Bowongso dan Sao Takatik, nama itu Kali Kacar itu hatinya apa, gitu ya. Itu ada kali. Kali ya sungai. Itu cocok dengan ceritanya Bowongso, kan? Bahwa sungai itu sumber kehidupan, gitu. Saya cerita bahwa air itu tidak mungkin diciptakan di muka bumi. Dia itu diciptakan di alam semesta sana yang kemudian disiapkan di bumi untuk manusia itu bisa hidup. Jadi persiapan itu menurut Astrofisika, ya, itu disebutkan bahwa mempersiapkan manusia hadir di muka bumi itu 11 miliar tahun. Nah, dari cerita itulah, kemudian saya menginspirasi, oh sungai bisa menjadi inspirasi sebenarnya, satu kali tadi. Yang kedua, Kajar saya juga. Itu apa ya Kajar itu? Ternyata, Kajar itu artinya mencari makna yang sesungguhnya. Jadi, ini adalah satu upaya menterjemahkan sungai dalam konsep ini air. Itu kan dari, apa, dari tuk, nih, sumber air, ya, sampai ke lautan. Itu kan luar biasa, ya. Sungai itu tetap konsisten menyampai lautan, walaupun di tengah-tengahnya mau ada batu, mau ada bendungan, mau dipakai air mandi dulu. Pokoknya semuanya itu nanti ujungnya dia tetap ke tujuannya. Karena itulah sebenarnya kita terinspirasi, terima kasih ke Kali Kajar, bahwa ada tempat yang namanya cantik banget, kemudian kami abadikan sebagai sebuah inisiatif tadi. Dari Circles, kemudian menjadi Collective Hub. Nah, dari Collective Hub ini muncul yang disebut dengan Akademi Kali Kajar sebagai pembaruan dari kelas kreatif. Jadi, ini akan menjadi channel baru kami untuk menggalangkan anak muda untuk menemukan solusi masa depannya. Jadi, di 22 tahun perjalanan in spirit, itu salah satu inovasinya. Baik, stop dulu mas, penjelasannya itu menarik ya. Conco Web TV penuh dengan istilah-istilah agak sulit, tapi sebenarnya pastinya gak sulit itu ya mas Dhani ya. Nah, saya ingin stop dulu ke Kali Kajar. Kita sudah ada di sini Bu Cahmat Kali Kajar dan saya baca mas tadi brusing ya. Dia ternyata salah satu alumni Vibrant Facilitation-nya in spirit ya. Betul, 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 betul. Jadi, mari kita gali. Bener gak sih yang disampaikan mas Dhani? Itu yang kayaknya mengawang-awang dan sulit. Gimana coba refleksinya Bu Cahmat Kali Kajar? Apakah betul seperti itu? Ya, yang disampaikan tadi ada Vibrant, ada Dynamic, ada kolektif kemudian mengunculkan gagasan agak bumi Kali Kajar. Ya, sebetulnya saya sendiri sudah mulai kenalan dengan Unset Based Thinking kemudian Vibrant Facilitation itu ketika ABCD dan Vibrant Facilitation dibawa ke Inhouse Training di Wonosombo dulu digagas oleh Pak Fahmi dan kawan-kawan juga semuanya yang awal mulai ngeenalin dan langsung terparik dengan metode ini karena memang metodenya cukup berbeda, sangat berbeda dengan metode-metode yang selama ini kita lakukan yang menanggapi sebuah masalah itu nampaknya kita bongkar masalahnya sampai ke dalam-dalamnya tapi ujungnya kita pusing sendiri dan sesuai-sesuai apa kita bingung dan ketika mengenal Unset Based Thinking Vibrant Facilitation itu semacam ketanggihan gitu kenapa prosesnya begitu mudah kenapa orang ketika diajak ngobrol diajak diskusi dengan metodologi Vibrant itu orang suka happy gitu nanti bisa ditanya ke mereka happy atau enggak gitu ya dengan patria dan kenapa kemudian justru orang itu lebih lebih mudah melihat sekitarnya merupuskan apa yang ingin mereka capai kan sebenarnya tujuannya sama ya ada masalah ada kekuatan tapi semuanya itu ada tujuannya nah bedanya kalau sama ini kita sibuk di fokus di masalah kemudian gak tahu sampai tujuannya kapan dan dengan Vibrant ini ketika pertama kali mengenal dulu ini ya metode yang cukup mudah untuk menggalang sebetulnya kekuatan pikir hati rasa dari komunitas yang kita gerakan untuk mencapai sesuatu dan dulu sebetulnya ini sudah kita lakukan di banyak hal di Wonosogo untuk beberapa pendekatan untuk beberapa pendekatan pengembangan potensi desa dan dulu kita juga pernah membentuk 236 rewan pencerah desa yang waktu itu memberentuk RPGMD pada waktu itu berbasis aset dan hari ini kita cukup menikmati sangat menikmati dari hal-hal perubahan mindset cara orang berpikir dan orang sudah digerakkan untuk melakukan sesuatu itu dengan bukan karena tidak akan ingin menangani masalah yang sama tetapi sebelumnya digerakkan atas kuartan yang sama dan itu juga yang ketika akhirnya saya pindah-pindah di kajar bertemu lagi dengan teman-teman desa bertemu lagi dengan masyarakat asli sekitar itu yang semangat untuk kemudian mulai menerapkan ini lagi mengajak mereka diskusi berpikir berdiskusi bersama dengan pada aset-based thinking dengan proses vibrant itu selalu menjadi panggilan juga karena kalau lagi setelah bertemu dengan mereka dengan orang pemuda perempuan yang ternyata di lapangan itu mereka mungkin menemukan solusinya segini tidak ada yang kita yang mungkin membuat hidupnya menjadi lebih rumit saya pikir ini saya kalau kekuatan-kekuatan anak-anak dan perempuan atau perempuan ini tidak kita gerakkan dengan metode yang berbasis kekuatan tadi ya strength-based thinking asset-based thinking berbasis aset terus sesuatu yang dinamik sesuatu yang vibrant Bu Zalmat saya ingin tanya apakah itu jawaban dari bagian banyak persoalan yang jadapi oleh Bu Zalmat di wilayah tentu kan kita tahu hari ini persoalan banyak apakah itu salah satu jawabannya ya menurut saya itu yang bisa kita lakukan saat ini dan yang paling logis mudah untuk kita lakukan daripada kita kemudian berada dalam saat ini dunia dengan keterbatasan kalau kita mau melihat kali kajian dengan sebuah masalah itu gak akan habis dicerakan dalam satu hari tapi ketika kita mencoba untuk melihat apa yang bisa digerakkan dari kali kajian dan siapa tahu kita dari langkah yang kita lihat itu kita akan ketemu sebetulnya untuk mengatasi itu yang daripada kita meratapi keterbatasan lebih baik kita kumpulkan kekuatan-kekuatan yang ada dan sebetulnya dari obrolan yang tadi Mas Dari Coba cerita awal-awal kita terinspirasi dari Boro sebetulnya memang kita melihat bagaimana kekuatan-kekuatan lokal itu mereka menyelesaikan masalahnya sendiri mereka mereka gak itu maksudnya pada saat mereka melihat bagaimana air ini kemudian berubah rasanya itu mereka kemudian tidak berpikir ayo kita bikin proposal untuk pemerintah mereka kemudian justru ayo kita ke hutan ayo kita lihat hutan kita kondisinya seperti apa ayo kita cek mata air artinya mereka bergerak dengan dengan lokalitas informasi yang seperti itu yang menurut saya hari ini perlu untuk kemudian diberikan ruang untuk saling berjaring dan apa itu dan 40 hanya bisa kami dipilih untuk ikut dalam proses ini dan gratis karena semuanya semuanya dibiayai oleh Gaya Sam Pemaispe tempat tangan dulu dong silahkan saya sebagai host juga berkewajiban silahkan nanti teman-teman google inspirasi tanpa batas oke dilanjut prosesnya gimana ini adalah social activities mereka ini kado ulang biasanya kan mereka berulang tahun mereka dikasih kado ya tapi ngasih kado ke layak jadi saya ngasih kado ini kita rekrut mereka dan hari ini kita berproses bagi saya memandang sebuah Akademi Kali Kajar ini adalah betul-betul sebagai jembatan implementasi Kali Kajar kita baru ajar punya slogan balu guyut bangun makmurki berdaya Kali Kajar dan teman-teman Kali Kajar semuanya tahu bahwa ada untuk berapa dimensi dimensi perempuan dimensi pemuda jadi tadi ada beberapa yang bilang hebat banget ya baru aja ngomarin bilang perempuan sih bakal ada kegiatan peminatan eh tiba-tiba bulan depannya agak gitu padahal mereka gak tau itu betul-betul aja sebetulnya jadi begitu Pak Fahmi dengar dari lembaga yang silit bahwa sebetulnya akademik Kali Kajar ini justru akan dibawa dalam skala nasional seperti itu akan ada akademik Kali Kajar di Papua di Lampung dimana-dimana dan mungkin nanti di Oktober kata Masa tadi mencari dengan teman nanti di Oktober mungkin akan dibuat semacam apa Mas camp atau apa ya bisa jadi semacam festival Akademi Kali Kajar festival Akademi Kali Kajar jadi Akademi Kali Kajar dia menjadi brand name jadi brand jadi kami sebagai masyarakat Kali Kajar sangat merasa terhormat kalau Mas tadi kami minta maaf Kali Kajar pakai jadikan sebagai nama akademi ini kalau kami wow kami terima kasih sekali banyak yang jelas karena banyak yang bertanya apakah kesamatan yang harus punya slugan seperti biar dulu baru bisa melakukan Akademi Kali Kajar kalau soalnya adalah bikin slugan tentu yang lain akan bikin slugan tapi kira-kira menurut Bu Jamat persyarat apa sih ya ini berdasarkan refleksi juga ya tadi kan Mas Danit cerita ada pendekatan otak kanan ada otak kiri ada soal novelty kebaruan mencari mencari metode apalagi pasal COVID refleksinya Bu Jamat apakah kira-kira berprospek nih 40 orang ya dididik sehari doang kira-kira legasi apa dari akademi ini yang bisa dikembangkan ke lak dan kira-kira akan mendapatkan benefitnya dalam bentuk apa ke lak saya sih sudah bisa membayangkan apa yang bagaimana hari ini saya merasa lega nyaman dan semangat semangat untuk melembangkan karikajar setelah pelaksanaan akademi karikajar ini dan sebetulnya saya juga ingin bilang kejahatan lain atau entitas lain bahwa dalam saya pun bekerja sebagai ASN apa yang kita lakukan ini semuanya menggunakan aset kalau saya harus menunggu kapan saya bisa melakukan kegiatan peringkatan kapasitas berbiaya anggaran APBD dengan segala metode mengundang rasumber itu gak mungkin tetapi ketika memang bertemu dengan kekuatan kita kemudian punya visi yang kita capai yaudah ternyata itu akan disambut oleh oleh pemimpinan kumpulan orang lain ternyata disambut oleh dan ketika hari ini kami memiliki 40 orang muda 2 muda kita sebenarnya tadi di setengah hari itu kita udah langsung ketemu Pak Maming kali kajet mau dan itu bukan karena apa-apa ya karena sebenarnya terletup dari energi mereka juga mendapatkan mereka berdiskusi mereka bilang bahwa diskusi ini kita butuh diskusi-diskusi lagi kita butuh bercerita lagi apa kreasi inovasi ini butuh jejaring lagi jadi rencananya selain bahwa 40 pemuda umudiri pastinya akan menjadi partner komunitas yang akan digunakan kecangkatan kali kajar untuk menggerakkan banyak program karena sekuat apa pemerintah itu bisa ngedesiminasi apapun justru kekuatan tantangannya di masyarakat di mulut di hati dan di mereka di beri semangat mereka di aficiasma mereka selain itu insya Allah nanti kita akan melanjutkan ini di kecangkatan kali kajet kita udah ngobrol dengan teman-teman kita mau bikin acan di minggu merpihar setiap hari Jumat mungkin nih seperti kelas ICD ada pemiku merpihar oke nah mungkin untuk teman-teman kecangkatan lainnya itu juga tadi meletuknya sama ketularan energi mereka lagi ngobrol dan kenapa kita gak bikin akademi gomor biar sebagai pelantian di akademi Rali Kajat tapi rutin sembilan-dua kali dan masyarakat boleh berjodong kita bisa berbagi inspirasi apa saja bisa semuanya bisa jadi guru semuanya bisa jadi murid dan gak perlu mikirin biayanya berapa biayanya nol karena mungkin bawa makanan sendiri-sendiri apalagi makanan lokal di isamu gitu ya bawa aja kita ketemu di situ banyak inspirator dari desa-desa di Kajat yang bisa berbagi inspirasi dan orang-orang masih butuh butuh form bersama-sama oke jadi semangat strength-based approach atau asset-based thinking coba diterapkan sejak pertama kali mendesain ini nah Mas Dhani tahan dulu sekarang saya mau klarifikasi dulu nih ke pesertaan ini sekaligus apa kontrol web tv dan pesona inspira umumnya yang kita kenal sebagai apa capacity building itu adalah si orang yang mau memberi materi itu atau panitia ini mengundang orang bisa dengan syarat atau bisa enggak kadang materinya diberikan secara satu arah ya gitu dua jam tiga jam dan nanti peserta diberi waktu untuk diskusi seperempat jam habis itu dituliskan kesimpulan blablabla dan sebagainya saya ingin tanya ke Yulia dan Syakban ya jujur rasa gak usah takut prosesnya gimana sih apakah benar tadi kalian mengalami proses seperti yang disampaikan ini atau you are free to speak honestly silahkan cerita gimana prosesnya sobat tadi kalian sudah terpilih 40 orang dari 100 lebih dalam masa pendaftaran yang singkat apakah kalian excited prosesnya hari tadi itu bagaimana coba ceritakan oke dari aku sendiri ya sangat excited sekali karena tadi yang dibilang buddhanya itu sangat betul mindset aku itu pertama kali mau mengikuti ini itu kayak bapak seminar nih ada sumber nih dan nanti akan dapat sertifikat sekarang dapetnya jaket nah ternyata setelah mengikuti asik juga karena dari semua kalangan kali kajar yang tadinya belum tahu mungkin jadi tahu teman-teman yang ada di kecamatan-kecamatan kali kajar lainnya terus juga tahu apa sih yang mereka peduliin di kali kajar terus juga tahu apa sih yang mereka banggakan dirinya dengan dirinya mereka mereka membangkitkan dirinya itu karena mereka bisa apa kita jadi tahu kita juga saling terbuka di dalam diskusi tadi jadi sangat menarik sih teman-teman semua ini jadi terbukti gak kekhawatiran atau bayangan apa yulia soal metodenya itu setelah mengikuti satu jam dua jam gimana oh ternyata beda ya kayak gitu atau bagaimana iya sih langsung kayak wah ternyata kayak gini tapi lebih asik karena kalau misalnya kayak seminar gitu kayaknya lebih ngantuk gitu ya tadi gak ngantuk tadi sangat gimana caranya aku harus mengutarakan pendapatnya aku bagaimana caranya aku harus ngomong kalau aku tuh pengen kayak gini gitu Sya'ban sama atau ada ada yang berbeda sedikit tadi gini untuk kelompok ya kita sudah ada naik hangat untuk komunikasi tentang kita berorganisasi kita berkembang dalam untuk mengkembangkan dari gajar tentu dari yang disampaikan Pak dari sama Bu Kamat juga betul sekali dan tepat sekali bahwa kali gajar itu sebenarnya pemuda-pemuda itu luar biasa dari sudut paling atas sampai paling bawah sampai paling berbantasan memiliki kreativitas dan inovasi tersendiri dan ciri khasnya tersendiri dari itu kali gajar sangat luar biasa ada atau atau ada ini tidak sebatas orang-orang yang memiliki pendidikan memang berjalan di kelas atas tapi kita semua yang memang dari segi pendidikan setara SMP ataupun yang lainnya itu masih bisa berdiskusi secara terbuka secara bebas secara indah dan nikmati suasana hari ini bisa di sini dan Mbak Yudha semuanya Mbak Yudha nggak tahu kalau mau diajakin buat kan baik jadi oke kapan berapa kalau boleh usia kamu saya umurnya 24 24 tahun udah kuliah udah selesai udah kerja udah kerja oke kalau Yulia aku masih 16 tahun kelas kelas kebelas atau 2 SMA kelas 2 SMA oke saya ingin mengklarifikasi yang tadi disampaikan oleh oleh Mas Dhani dan Bu Camat saya baca brosurnya itu kan ini sebuah akadem yang ingin ini ya slogannya itu shape sure and share your future betul nggak itu betul coba jelaskan dong kepada pemirisan kenapa betul ini baru sehari gimana pasannya mungkin yang membuat Yulia dan Syakban yakin bahwa ini akan membentuk dan nanti akan meyakinkan ini cara saya membentuk masa depan saya dan lingkungan saya dan komunitas saya gimana coba oke sebelum saya menyampaikan dari Google Home yang disertai di Kecamatan atau mungkin yang dari motor penggeraknya di situ di dalam situ sudah jelas yang harus diisi dari sekian banyak peserta yang mau mendapatkan di acara ini lebih dari 100 tapi yang diterima itu 40 itu warga sekali berarti selesinya itu tidak hanya selesinya sebatas sama administratif gitu kalian suruh nulus iseh kayak gitu tapi lalu oke pertanyaannya banyak gitu yang ada pertanyaan apa yang membuat kalian itu pantas bukan pantas apa yang buat kalian layak untuk dipilih sebagai kesertaan oke biasanya kan kita kalau mau mendaftarkan nama alamat umur dan sebagainya itu administratif tapi menurut yulia itu sesuatu yang menarik cara menggait orang untuk ikut sesuatu dengan cara seperti itu ditanya-tanya yang kayak gitu ya menarik sih teman-teman semua jadi kita juga lebih mengenal diri sendiri juga karena kalau misal kita tidak ada seperti itu kita kadang tidak tahu diri kita sendiri itu seperti apa karena ada pertanyaan kayak gitu jadi kita bisa menganalisis diri sendiri kita itu seperti apa gitu jadi bisa dituangin disitu tapi sebelumnya dari 40 serta yang kita pilih itu kita memang sangat melihat sangat ketat enggak justru kita berusaha untuk membuka kesempatan ini sangat limpah kita ada beberapa teman-teman yang pendidikannya adalah sejahat kemudian teman-teman organisasi masyarakat berbasis agama ataupun berbasis komunitas itu ikut ada dari teman-teman PNA ada IBWMU bahkan ada beberapa teman-teman yang juga saya masih bertugas di sebagai saksi di proses Pleno tapi ya hari ini memang oh gitu kan ini ya ini lu ya ada pokok muda di partai politik gitu kan why not gitu maksudnya kenapa enggak jadi sangat berang enggak manggil pelajar ada yang tadi usia apa tadi termaja jompo ya jadi ada yang usianya mungkin udah di atas tapi itu terang namanya tapi tadi kalau pertanyaannya apa-apa ini sebenarnya ini pamflet itu prosesnya jadi enggak sih gitu jadi enggak sih dalam protes tadi itu apakah memang kita itu sedang apa namanya membentuk dan sedang juga ingin membahas tentang masa depan gitu mungkin kalian bisa ceritain beneran enggak tadi proses dan di pamflet itu memang diawali dengan mengenali kekuatan kemudian diakhiri dengan yang kalian lakukan apa Pak Kisuri Pambat suruh nulis suruh mencerita oke oke cerita kali ya bener sekali tadi aku suruh dari aku sendiri ya karena pas awal kita kayaknya enggak kelompok ya nah jadi pas awal itu aku disuruh gambar dengan dirinya aku yang enggak bisa gambar jadi yaudah enggak bersaadanya yang bisa aja terus dipresentasikan apa yang aku gambar dari kekuatannya aku apa yang bisa banggakan dirinya aku sendiri itu nah habis itu udah kan udah selesai semuanya itu dari teman-teman presentasi terus kita pindah lagi dengan apa kelompok yang lain jadi kita tidak satu kelompok-satu kelompok dengan itu terus tidak kita rolling-rolling seperti itu dengan yang akhir akhir tadi itu kita merumuskan yang kali kajar 2050 itu seperti apa itu dalam bentuk matriks atau dalam gambar gambar semuanya gambar oke awalnya kita suruh merumuskan terlebih dahulu mungkin dengan kewisian terus kita luapkan itu dengan gambar yang nantinya gambar itu akan di pasang di kantor oke saya pengen kemas kenapa gambar apa sih bedanya visual sama kata-kata kalau pemerintah sering ya kata-kata banyak dan sebagainya visi misi dan sebagainya apa bedanya matriks apa tabel yang itu dengan visual kayaknya kalau saya baca-baca literatur dari spirit visual itu sangat penting tabel dan teks itu kan sifatnya linear oke jadi sebenarnya tidak mampu juga melihat masa depan jadi salah juga misalnya kalau bikin perencanaan strategis dan sebagainya itu pakai teks pasti gak ketemu paling hanya paling cuma hanya menambah jumlah kekiatan nah dalam konteks gambar tadi tidak hanya gambar sebenarnya ada gambar ada musik ada apa lagi ya gambar musik fotografi videografi ada juga tubuh tarian jadi ini semua sekaligus proses belajarnya ini yang disebut dengan accelerated learning process nah dengan visual yang tadi disebut gambar sebenarnya adalah justru untuk melihat ke masa depan yang mampu melihat masa depan itu tadi gambar karena ada ada statement kan yang disebut sebagai images inspire action kan jadi gambar-gambarlah yang membangkitkan tindakan kita ini bagian dari ke arah sana jadi ini metafor jadi kalau melihat masa depan atau skenario ke depan itu tidak mungkin rumus mirip di kitab suci itu semuanya metafora metafora membangkitkan imajinasi kita untuk menafsirkan nah tafsir setiap orang beda-beda jadi tadi yang menarik dengan 40 peserta itu ada 40 impian kita tidak mengeneralisasi harus disatukan atau tidak karena memang masa depan itu sifatnya multiple dia tidak tunggal jadi kalau ada 40 peserta berarti ada 40 impian yang ingin diwujudkan satu ada 40 masa depan yang dibayangkan bisa terjadi jadi tadi ada kali kajar yang tidak diinginkan ada gambarnya kali kajar yang diinginkan ada kabarnya cara supaya ini tidak terjadi dan yang diimpikan terjadi ada gambarnya jadi yang disebut dengan skenario itu kita bisa melihat masa depan dalam gambar yang lebih kaya informasi dibandingkan saya ingin kali kajar bebas buta huruf itu baru satu bukan itu jadi dari tadi kawan-kawan luar biasa ya ada yang bicara ekonomi ada politik macam-macam itu ada di gambar itu semua jadi sosial teknologi ekonomi ekologi politik cultural governance semuanya ada di gambar itu tapi dari dua ekstrim ya yang baik sampai yang yang ingin diwujudkan dan yang enggak 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 menarik jadi ini pertanyaan usil berikutnya ini 40 orang nih 40 impian itu harus dipilih satu enggak sih soalnya kalau dalam sistem otak kiri yang sering kita perhatikan ayo deh sepakati satu pilihan satu ini harus gitu enggak mas ya jadi tidak harus begitu karena semua orang boleh membentuk tadi ya masa depan itu harus dibentuk oleh setiap orang kalau tidak kita korban dari bentukan orang lain itu yang tadi saya sebutkan berkali-kali bahwa kalau masa depan kalian tidak ada maka anda hanya mengikuti masa depannya orang seperti misalnya kita beli HP beli segala macam fashion ini beternak ini semua by design adalah mimpinya orang lain yang kemudian kita menjadi followernya kalau ini tadi kita ingin kenapa kita enggak bisa menjadi designer masa depan kita nah dengan cara itu mereka lebih pede tapi pada sisi lain sebenarnya adalah membangkitkan bahwa dalam konteks masa depan yang makin tidak pasti itu itu yang membuat sebenarnya kita bukan sekedar masa depan yang diinginkan atau masa depan yang berani kita putuskan untuk sesuatu yang mungkin mustahil tapi kita membicarakan tentang bagaimana kita memperkaya pengetahuan kita tentang masa depan jadi di akademi kali kajar ini beda dengan yang lain kita khusus bicara masa depan kita enggak akan membicarakan tentang perintilan besok saya melakukan ini silahkan aja enggak ada salahnya tapi yang penting kita aware bahwa masa depan yang kita tahu itu makin lebar jadi mau mulai dari manapun sekarang saya enggak terlalu peduli gitu misalnya kalau saya mau mengawali dengan kegiatan bikin band musik rock enggak apa enggak problem ini di alam semesta melukis peserta penuh daya ayo ayo akan gembih kali kajar baga mereka berbagai masa yelan warna 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 di alam semesta melukis peserta Terima kasih.